Pada suatu hari, dikisahkan dua orang kakak beradik dalam sebuah keluarga yang memiliki privilege yang berbeda. Kedua orang tuanya masih menerapkan budaya patriarki di dalam keluarganya. Mereka beranggapan bahwa laki-laki lebih kompeten dan dapat diandalkan dalam membuat keputusan. Serta menurut mereka, sudah sepantasnya sebagai laki-laki harus lebih unggul dan memiliki pendidikan yang tinggi dibanding perempuan agar dapat terus dihormati dalam masyarakat. Bang, bulan depan udah waktunya bayar kuliah lagi ya? Iya pak, nanti aku kirim nomor rekeningnya lewat whatsapp ya. Oke deh bang, kalau adek udah cukup kali ya adek? Cukup apa pak? Ya cukup sekolahnya deh, bagian setiap hari kamu kerjanya ngeluh. Daripada ngeluh terus, mending diudahin aja sekolahnya. Bener tuh kata ibu. Toh, kamu juga ujung-ujungnya bakal dicapur juga. Ngeluh kan manusiawi pak. Setiap orang juga pasti pernah ngeluh. Adek tuh punya mimpi bu. Adek pengen kuliah kayak abang. Biaya kuliah itu kan gak sedikit deh. Kalau cuma untuk main-main, buat apa dilanjutin kuliahnya? Lihat ibu sekarang, tetap bisa makan kan tanpa kuliah tinggi-tinggi? Kuliah kan banyak manfaatnya bu. Setiap perempuan berhak untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Bukan cuma pelajaran aja, tapi juga bisa untuk mengembangkan pola pikir untuk bekal di masa depan nanti. Apalagi saat menjadi seorang ibu. Udah sih menurut aja sama orang tua, ini kamu nikah aja sama orang kaya biar cepat sukses. Nah, betul itu. Nanti kamu bapak kenalin sama anak-anak direktur di tempat kerja bapak. Maksud ibu sama bapak tuh apa? Keluarga tuh harusnya mendukung pak, bu. Rumah itu seharusnya menjadi tempat pulang dan bercerita. Bukan tempat penghakiman seperti ini. Adik akan buktikan bahwa adik bisa serius dan bisa menempuh pendidikan ke kuliah. Perempuan itu harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bukan bergantung pada orang lain. Ada apa dengan mereka? Mengapa kakak diperbolehkan kuliah sedangkan aku tidak? Apakah hanya karena aku seorang perempuan? Apa salahnya aku menjadi seorang perempuan lantas tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki? Ibu sungguh tidak adil. Toh kami sama-sama manusia yang berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Dan akan kupastikan aku mendapatkan hal itu. Terima kasih. Oke, ibu ngelakang dalam kamu dulu. Ibu percayakan semuanya sama kamu ya. Tapi sebenarnya, Kalau kamu itu apa sih? Aku tuh cuma mau kuliah, bu. Aku ingin memperjuangkan hak-hak wanita Indonesia sama seperti yang dilakukan terhadap dan ajang kartini zaman dulu. Lagipula di zaman sekarang ini, baik laki-laki ataupun perempuan berhak untuk mengenyam pendidikan yang tinggi. Walaupun perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi itu tidak akan menelendahkan derajat laki-laki, bu. Baik, ibu minta maaf ya, nak. Kalau kesannya ibu menghambat cita-cita kamu. Ibu percaya sama kamu. Teruslah perjuangkan hak-hak perempuan di masa depan. Hilangkan budaya patriarki dan ukirlah prestasi yang dapat membanggakan perempuan di dunia ini. Seperti kata R.A. Kartini, wanita yang pikirannya sulit dicerdaskan, pandangannya sulit diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dunia-dunia yang luarnya. Terima kasih juga sudah membuat pikiran itu ya. Saya harap kisah-kisah perempuan di luar sana, di masa kini, ataupun masa mendatang dapat jauh lebih baik dari saya. Biarkan mereka melanjutkan perjuangan saya ini, agar terciptanya masa-masa yang lebih terang-benderang. Jangan biarkan semangat juang itu lumpuh. Teruslah berkarya dan berusaha agar kami, para wanita, tetap memiliki hak yang sudah saya perjuangkan. Sekarang sudah waktunya saya pamit dan menjadi kenangan para wanita pada beberapa waktu ke depan. Terima kasih.